Intro Ya, sodara 1795 orang tenaga honorer Pemkap Bangka Selatan mendaftar sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Ya, dari 1795 honorer yang mendaftar 4 orang diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat lantaran tidak melakukan submit Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan resmi menutup pendaftaran rekrutmen calon aparatus sipil negara kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 hingga hari terakhir pendaftaran pada Minggu 20 Oktober 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 1795 orang pelamar ikut berpartisipasi dari jumlah itu beberapa orang diantaranya dipastikan tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya lantaran tidak melakukan submit Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Selatan Suprayitno mengatakan total terdapat 1795 orang pelamar ikut dalam seleksi pengadaan P3K tahun 2024 ini menurut Suprayitno sebanyak 1795 orang pelamar semuanya merupakan pegawai non-ASN alias tenaga honorer di lingkungan pemerintah Basel seluruh peserta yang sudah daftar sebaik 1795 dari 1795 ada 4 yang belum submit maka dinyatakan diukum sebagai TMS sehingga yang submit dan sudah memenuhi dan bisa ikut tes kayaknya sekitar 1795 ini berarti tahapan verifikasi jadi tim verifikator setelah bekerja sampai dengan tanggal 29 apakah dari 1791 yang berikut berhak ikut tes otapan selanjutnya berapa jumlahnya nanti kita tunggu sampai tanggal 29 saat ini petugas verifikator yang terdiri dari ASN BKPSDMD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah melakukan tahapan verifikasi administrasi pelamar yang akan berlangsung hingga tanggal 29 Oktober 2024 dari Bangka Selatan, Eko Sipten Terhasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan selamat menikmati